Dulu Edi Kurnia itu dikenal sebagai anak yang nakal gitu kan Sekolah saja sampai kelas 1 SMA saja Kemudian berhenti sekolah memilih jalur sepak bola Kenapa dulu seperti itu Edi? Itu pengalaman buruk buat saya Pengalaman hidup juga buat saya yang lumayan menguras energi Kalau ingat tuh suka nangis sendiri gitu Kenapa? Karena ketika itu terjadi Tauran ya, pas lagi saat taurannya itu ada ibu Ibu di seberang jalan itu sampai teriak-teriak Ya banyak hal lah bang Aduh saya sampai ke bawah sesuatu Banyak hal lah bang, saya merasa Ya minta maaf aja Saya belum bisa ngebahagiain ibu saya, itu aja Tapi beliau insya Allah bahagia Ngeliat anaknya sekarang yang luar biasa gitu kan berjuang Saya berangkat tau-tau disana itu ketemu Om Eli Idris Tony Tanama, Komaruddin Betay Pokoknya PSSI All Star Om Roni Pati Nasarani Yang pada akhirnya beliau yang bilang Kalau semangat kamu begini terus Saya yakin setahun kamu saya pegang Kamu akan Dan hari ini saya kehadiran tamu yang sangat istimewa Mantan keeper yang kini beralih profesi sebagai pengusaha Mulai dari jersey pemain dengan label extend Dan juga sekarang sedang mengembangkan usaha lainnya berusaha berupa produk susu Etawa dimana susu ini sangat bermanfaat tentunya buat usia muda untuk anak-anak Ditambah juga sangat bermanfaat buat mereka yang punya berbagai penyakit Seperti semelambung, kemudian juga rematik, nyeri sendi dan juga penyakit jantung dan paru-paru Kita sambut kehadiran sahabat baik saya Edi Kurnia Apa kabar Edi? Alhamdulillah baik abangku Sukses selalu ya Amin Dalam segala usaha dan perjalanan bisnisnya Tapi ngomong-ngomong Edi Waktu dulu Edi Kurnia itu dikenal sebagai anak yang nakal gitu kan Bahkan sempat sekolah saja sampai kelas 1 SMA saja Kemudian berhenti sekolah memilih jalur sepak bola Pertanyaannya, kenapa dulu seperti itu Edi? Oke terima kasih bang Terima kasih nih udah diundang podcast disini ya Itu pengalaman buruk buat saya Pengalaman hidup juga buat saya yang lumayan menguras energi Kalau ingat tuh suka nangis sendiri gitu Kenapa? Karena dulu bandel banget Bandelnya tuh dulu tuh saya sekolah di Jakarta bang Sekolah di Jakarta lingkungan sih Mungkin karena faktor lingkungan jauh dari orang tua Yang akhirnya gak kekontrol Ikut-ikutan sama temen Akhirnya ya itu Senang sama tawuran Gitu dulu Dengar-dengar dulu tawuran Sampai kemudian bawa senjata tajam ya Anak-anak kayak SMA kan dulu seperti itu SMP-SMA Sampai sekarang juga banyak seperti itu kan Betul-betul Sampai kemudian orang tua sampai marah-marah Kalau lu sampai melakukan ini lagi Mati aja lu Ya gitu kan Istilahnya Bener gak tuh Ed? Bener-bener Bener banget Saya suka sedih juga kalau inget Karena ketika itu terjadi Tawuran ya Pas lagi salah tawuran itu ada ibu Ibu di seberang jalan Itu sampai teriak-teriak Edi Edi pulang gak lu? Kalau gak pulang lu mati disini Mati sia-sia lu Udah pulang-pulang gak usah sekolah Gitu Itu yang membuat saya akhirnya Tapi alhamdulillah waktu itu saya masih Ngerasa bahwa ini orang tua saya Pasti ketuahnya Terbaik lah gitu Akhirnya saya nurutin kata orang tua Saya cium tangannya Terus yaudah kita pulang Terus yaudah gak sekolah lagi Itu nangis saya bener-bener nangis Kayak anak kecil aja Kayak anak kecil banget gitu Kenapa sampai kemudian memutuskan berhenti sekolah aja? Ya karena Ya pertama dulu Keadaan saya juga ekonomi saya kurang mampu Kemudian itu juga ya Ya suka sedia aja gitu Orang tua itu pengen saya jadi yang terbaik lah Dengan mensekolahkan saya di Jakarta Gitu kan Dengan mohon maaf Dulu Buruh kasar lah Ibu saya sampai kulih nyuci Jual-jual Jual-jual Kue Kayak gitu Tapi sayangnya malah Ya mohon maaf Menyenyiakan gitu Dengan akhirnya bandel Ya tapi mungkin nasib juga sih Nasib juga yang akhirnya menggiring saya Akhirnya ya Udah deh Mungkin Bukan jalur situ gitu Lebih kepada Ya akhirnya ke sepak bola Gitu Tapi ibu itu sangat Luar biasa buat kamu ya Banget Dan Ibu pun Sudah meninggal 2020 ya Apa yang kemudian Kamu merasa Masih ada Seorang anak Bebannya yang Yang belum Bisa Diberikan untuk ibu Waktu itu Kalau apalagi Kalau ingat-ingat masa-masa tawaran itu Pasti Sedihnya luar biasa Ya banyak hal lah Bang Aduh Saya sampai ke bawah Banyak hal lah Bang Saya merasa Ya Saya banyak banget Mengecewakan ibu saya Gitu aja Bahkan Menurut saya Waktu yang Sangat-sangat singkat Ketika saya sadar pun Sudah Menjelang Ibu saya meninggal Gitu Dulu saya bener-bener Sudah bandel Pas Jadi pemain profesional Sepak bola Juga saya Jujur aja saya Ya lupa lah Lupa sama orang tua Doa ibu tuh Mujarab Saya tuh Merasakan itu semua Bahwa Apa yang dikatakan ibu Kadang-kadang Itu bisa jadi doa Buat kita Tapi kamu melaksukkan Satu hal Walaupun bandel Kamu akhirnya ikutin Kata ibu Jangan tawaran lagi Berhenti sekolah saja Tapi kamu ikutin itu Itu sebuah doa Sebenarnya Yang pada akhirnya Membuat kita Sadar Dan akhirnya kita bisa Hidup lebih baik Ya itu Yang saya bilang Makanya Wah Gak ada lawannya deh ibu Gak akan ada bisa kita Mau bales Kayak gimana pun Gak akan bisa Ya terbukti lah Walaupun pada Awalnya saya ngerasa bahwa Ibu Gak adil nih Kenapa gue harus berhenti Nanti masa depan gue Kayak gimana gitu Tapi ternyata Alhamdulillah Allah berkata lain Malah menunjukkan Ketika saya gak ada Kegiatan apa-apa Di rumah Akhirnya yaudah Malah main bola Gitu Kesehariannya main bola Main bola Main bola Tapi ibu memang Mengarahkan main bola Enggak Enggak sama sekali Enggak Enggak sama sekali Jadi ibu hanya Ingin mungkin Ingin lihat saya Selamat aja mungkin Selamat satu Yang kedua Jadi anak yang baik Yes Mungkin gitu Enggak mau mati sia-sialah Mungkin dengan tawaran-tawaran Yang gak berguna itu Mungkin Orang tua lebih Tahu lah Dan Ya itu Saktinya ibu tuh Apa namanya Dia tahu Anaknya ada di jalan Yang gak benar Kemudian dia ingatkan Dan pastinya setiap malam Dia tuh doain anaknya Untuk menjadi anak yang baik Dan itu saya ngalamin juga Betapa Saktinya Istilahnya kan Ibu itu pusaka Apa katakan Dibanding bapak ya Ibu itu pusaka Apa yang kita lakukan Pasti akan selalu dikontrol Sama ibu Dan apa yang membuat Kamu merasa sampai sekarang Ada satu hal Yang belum kamu Tuntaskan sama ibu Banyak hal bang Banyak hal banget Artian Ya saya menyesalnya saat Mungkin sudah dewasa Sudah tua Seperti ini baru sadar gitu Bahwa Ya ibu segalanya gitu Kalau ada yang kamu mau pesen sama ibu apa Hari ini Hari ini Ya minta maaf aja Saya belum bisa ngebahagiain Ibu saya Itu aja Tapi beliau insya Allah bahagia Ngeliat anaknya sekarang Yang luar biasa gitu Berjuang Walaupun dulu Hidup dalam Situasi yang Namanya anak Anak ya Suasinya nakal Tapi Sekarang saya yakin Beliau tuh bahagia Disana melihat Anaknya yang Yang kegar Kemudian bisa menghidupi keluarga Bisa keluar dari Istilahnya kan Mina Zulu Mati Lan Nur lah gitu kan Dari Jalan yang sesat Ke jalan yang Yang pastinya dilihat Ini loh Anak gue sekarang Luar biasa gitu Dan itu pasti jadi kebangkan Walaupun kita belum bisa Enggak bisa Kita nebus Apa namanya Membayar bahkan Gunung emas pun Kita sekerahkan ke ibu saya Ke ibu kita Enggak akan bisa Menembus Apa yang sudah mereka perjuangkan Untuk kita gitu Orang Jadi kalau Apa namanya hari ini Waktu kamu Ibu meninggal Waktu itu apa yang kamu Rasain waktu itu Enggak bisa ngomong apa-apa saya Ketika ibu saya meninggal tuh Ah Luar biasa lah Ya Enggak bisa ngomong apa Enggak Saya keluarga saya pun akhirnya Ya Ya sadar aja gitu Orang yang bener-bener Sayang sama kita Full Enggak pernah ada Tetek bengek untuk ngedoain apa segala satunya Dengan ikhlas Ngedoain kita Walaupun kita bandel Sudah enggak ada ya Ya baru sadar aja gitu Ada enggak pesan terakhir yang kamu selalu ingat dari ibu Ya Ibu cuma pesan Rukun ya sama Saudara Jadi Tulang punggung harus kuat Itu aja sih Jadi kamu berapa saudara Saya empat Empat bersaudara Empat Kamu anak nomor berapa Saya anak terakhir Kebetulan Enak terakhir ya Tapi emang anak bontet biasanya Dekat Paling deket sama orang tua Betul Terus paling bandel Biasanya gitu kan Tapi paling deket sama ibu Biasanya gitu kan Ya ngalamin sekarang lah kita punya anak kan Punya anak Anak kita yang paling kecil Pasti yang paling Aduh luar biasa Apalagi sama ibunya gitu Tapi Apa yang Apa namanya Sejauh ini apa yang Ibu pesankan Kamu bisa jalankan ya Alhamdulillah sih Alhamdulillah Selama ini Apa Yang ternyata ibu bilang dulu Bahwa Dulu pernah bilang cerita Ayo dong kerja Cari Cari apa namanya Cari penghasilan gitu Karena kan setelah gak Sekolah itu kan gak ada kegiatan apa-apa gitu Ya ternyata kerasa gitu Terasanya tuh sekarang Bahwa Ya hidup Mau ngapain lagi gitu Kalau seandainya Gak bisa ada penghasilan Ya mohon maaf Gitu Tapi pesan ibu kamu tuh Hampir mirip sama ibu saya Gitu kan Jaga keluarga Jangan Ribut Antara sesama keluarga Kalau saya kebetulan Anak paling tua Oh gitu Anak paling tua Jadi jaga keluarga Jangan ribut Kalau ada apa-apa Musawarahkan Sehingga kemudian Pesan itu yang Selalu kita ingat gitu Yang paling penting adalah Apa namanya Banyak doa Karena doa itu adalah Senjatanya orang Islam Ya betul Hidup jangan ngoyok sama duit Karena kalau ngoyok sama duit Kita akan lupa kehidupan akhirat Karena rezeki kita semua Sudah ada yang Atur semuanya Betul Itu pesannya gitu kan Dipesan kayak gitu juga ya Persis bang Namanya orang tua Pasti gak akan jauh dari Ya dunia awal akhirat Pasti dapet deh Ketika memberikan nasihat Tapi ngomong-ngomong Kalau waktu tawuran itu Kamu pernah ngelukain orang gitu Alhamdulillah sih belum pernah bang Jadi Hanya ikut-ikutan Bau senjata tajam gitu kan Lari sana lari sini gitu Tapi itu hampir tiap hari itu Hampir tiap hari gitu Di daerah apa Berlan Berlan Banggarai Itu emang daerah yang Kalau nyampe sekarang bahkan Saya tuh Waduh Pernah saya ngeliat gitu Kalau dulu kan orang Kalau ribut Anta tawuran pelajar dipisahin Kalau sekarang dipideoin Dipiralin Bahwa samuraya dipiralin Nah Ed Bicara itu semua Habis itu sepak bola jadi pelarian gitu Iya setuju Karena Saya hampir gak ada kegiatan sama sekali Bingung mau ngapain juga kan Madesu lah masa depan Suram Akhirnya Karena Di depan rumah itu ada lapangan Di belakang rumah juga ada lapangan bola Yaudah akhirnya main aja Kayak gitu sih Jadi kamu akhirnya abis itu Ya dalam tanda kutip Waktu dulu sepak bola Dianggap Udah lah gue main bola aja Pelarian Atau emang kamu emang minat jadi main bola? Enggak Itu juga hanya pelarian aja Dan gak akan Tidak pernah terpikirkan Bahwa itu akan jadi Wah pemain profesional gitu Gak pernah Gak pernah Gak pernah sama sekali Jadi hanya bener-bener Meluapkan Kejenuhan di rumah Gitu Karena gak ada kegiatan sama sekali Jadi pagi sore itu Yaudah main bola aja Main bolanya dimana? Di SSB Di kampung aja gitu pak Di apa bang Di kampung aja Jadi gak SSB Saya gak kena SSB juga Gak tau gitu Terus apa namanya Tiba-tiba kamu bisa dipanggil ke AS Yop Dengan Om Roni dan Hari Cong Gimana ceritanya itu? Itu lagi mungkin berkah dari orang tua lagi tuh Ketika saya harus berhenti dari sekolah Mungkin Allah udah ngasih jalan lain Ingat banget Bangun tidur Abis Juhur Saya tidur Abis jogging tuh Asar itu ada yang main bola di depan rumah saya Temen-temen dari Jakarta Namanya Bang Jenal Beliau yang sangat Berpengaruh dalam karir saya Jadi beliau bilang Belum kenal juga waktu itu Hanya saya duduk di depan Gak ada keeper Eh mau gak? Nghiperin Nghiperin bang? Iya udah cepet Gak pake sarung tangan Gak pake sepatu Udah aja nyakir kayak gitu kan Ternyata tapi Main saya bagus Bola atas saya bisa terbang Kanan-kiri saya terbang Gitu kan Dia sampe-sampai kaget Loh Lu keeper beneran? Enggak bang Ini baru-baru keeper-keeper yang gini-gini aja gitu Oh yaudah Keren-keren-keren Dia bilang gitu Ter Beres main Besok ikut gue ya Dia bilang gitu Wah kemana bang? Ke Akademi Ilmu Pelayaran Dia bilang gitu Nanti ada Ada tim PSSI Allstar mau main disana Gitu Saya gak tau juga PSSI Allstar Apa Bentuknya AIP itu dimana Saya gak tau Pokoknya lu besok Gue tunggu di stasiun Lu bawa sepatu bola Pas kaki Sama sarung tangan Yang bagus Saya pinjem bang semuanya Oh pinjem semuanya Saya pinjem semuanya Saya berangkat Tau-tau disana tuh ketemu Om Eli Idris Tony Tanama Komaruddin Betay Pokoknya PSSI Allstar Om Roni Pati Nasarani Yang pada akhirnya Ya itu Oh jadi disitu diajak main Yes diajak main Saya suruh jadi keeper PSSI Allstar itu PSSI Allstar Terus kemudian Sampai kemudian Om Roni Ajak kamu ke Waktu itu usia berapa tuh ya? Saya waktu itu Pasti 15 Kalau nggak 16 bang Iya Karena kelas 1 kan Kelas 1 Sementara mereka usianya udah Udah Sepuh semua tuh Apa namanya Udah ya Lagi-lagi mungkin keberuntungan bang Nggak ada Keepernya waktu itu nggak dateng Nggak dateng Jadi yaudah deh saya Dari situ kemudian Om Roni minta Om Roni Kebetulan Om Roni itu baru berjalan Satu tahun dua tahun lah Asyup Apas Inti Waktu itu Di Senayan ya Di Senayan Di Senayan ya Lapangan C Jadi beliau bilang Eh Latihan aja disana Gitu Tapi kamu di Bogor ya Iya Nanti ada pelatih bagus Gitu Nggak tau tuh bang Jadi Hasratnya kuat juga Karena nggak ada kegiatan di rumah Gitu kan Oke deh saya dateng Gitu Dateng Saya tiap hari dari Bogor ke Jakarta Ya itu Diperkenalkan lah Sama Om Harry Chong Tapi ibu waktu itu Dengar kamu disuruh main bola ke Jakarta Nggak sama sekali Ibu sama sekali Bukan nggak peduli Jadi Ibu udah aja nggak tau Gitu Karena kan Ada nggak ketakutan Jangan-jangan ke Jakarta Dia mau tawuran Mungkin ada Kalau ya Ngerita Cuma Saya bilang cuma Ijin Mau mau main bola Gitu aja sih Setiap om izin Mau main bola Gitu aja Nggak pernah nanya Momenolnya dimana Sama siapa itu Nggak pernah Ini almarhum Om Ron ini Yang sangat berbiasa Sama Edi Kurdi Fotonya Dulu emang Beliau ini Sangat luar biasa Cari Sebagai pemandu bakat ya Anak-anak muda Kemudian dikumpulkan Di Di beasiswakan Di Di ASIO betul Kamu di beasiswakan Siap setuju Bahkan saya Kalau pulang Om Ronnya ada Itu selalu dikasih Kalau nggak 5 ribu 10 ribu Untuk pulang Oh buat ongkos Beliau tuh Luar biasa Ini om Haricong Yes Beliau yang bilang Kalau semangat kamu Begini terus Saya yakin Setahun kamu saya pegang Kamu akan Jadi pemain Dia lati giper khusus ya Iya khusus Dan betul Satu tahun pertama Saya langsung Waktu itu ada dua Ada dua tim Persija sama PSB PSB Bogor Iya Cuman berhubung Saya melihat Persija Wah Saingannya berat Jadi saya ambilnya PSB Bogor Berarti kamu karir profesional Pertama di PSB Untuk Suratin ya Oh Suratin Suratin Oh waktu itu Persija PSB itu Mau main di Suratin Di Suratin U17 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 Betul 400 ribu 400 ribu 400 ribu Itu pun Kadang-kadang Dibayarnya juga telat Ya Bener-bener Seketemunya aja Iya Seketemunya Sama manajemen Tapi abis itu Kamu masuk Ini apa Senior Masuk inti Senior Senior Itu tahun Apa namanya 2004 2004 2004 Karena waktu Dari Junior itu Tahun 2000 2021 2023 itu Ada Porda Sama Pond Pond Jawa Barat Kamu ikut Pond Jawa Barat Jawa Barat Ikut Waktu itu Angkatan siapa Sekarang yang masih main Wawan Wawan Endrawan Wawan Endrawan Spider-Man Keeper juga ya Keeper Sekarang itu Angkatannya itu Waktu itu Eka Ramdhani Barengan Boy Jati Erik Setia Erik enggak Boy Jati ya Boy Jati Sekarang Jadi pelatih Pelatih di Sada ya Iya Dan apa namanya Setelah itu PSB Bogor Setelah itu PSB Bogor 2023 Eh 2003 2003-2004 2003 Liga pemandiri Waktu itu namanya Iya Cuma itu masih di Di PCI 1 Waktu itu 2 Waktu itu Angkatan di PSB Bogor Siapa Nano Karno Terus Bang Tony Togubu Oh Tony Togubu Ari Sandi Terus dari Apa Itu Kontrak penuh tuh kamu Iya Kontrak itu Sebagai magang Cuma kebetulan Dimainkan di senior Nah kalau udah di senior Naik Masih 400 Naik sih Alhamdulillah Waktu itu bang Ada 3 juta Kurang lebih Kurang lebih segitu Karena kan gaji dulu Di PCI 1 kan Sekitaran segitu Iya Terus apa namanya Setelah kamu Masuk pemain profesional Ibu seneng Atau kemudian Apa namanya Kaget Kamu tiba-tiba Jadi main bola Kaget Karena Waktu awal itu Kan dulu Medisysial gak ada Adanya koran ya Koran Dulu gak ada online Gak ada online Adanya koran Tiba-tiba foto saya Ada di koran kan Itu ibu dengan bangganya Kasih tau ke tetangga Oh ya di masuk koran Masuk koran Ini anak gue yang nakal Ini dulu nih Suka koran Sekarang masuk koran Dulu Wah kalau masuk koran Dulu Bahaya itu Beda-beda cerita Matanya ditutup Iya Ada dua Kemungkinan dulu Kalau gak berprestasi Ya nakal Terus gaji pertama Lama kamu mau kasih ke ibu Iya Waktu itu setengah-setengah Ingat banget saya Waktu itu rumah bocor Saya kasih Satu juta setengah Ibu Satu juta setengah Satu juta setengah Saya pegang Satu juta setengah Terus di cewek gitu Anak natal Sekarang udah bisa dapet duit Dari PSB Bogor Kamu kemana selanjutnya PSB Bogor Langsung saya Ke Persikad Depok Persikad Depok Persikad Depok Tahun 2005 Stadion Merpati Stadion Merpati Dulu Mayadi Rakasiwi Bang Mayadi Saya ingat Saya sering nonton Abdul Manan Dari kemudian Persikad Dari Persikad itu Saya ke Persib Persib Bandung Persib kan dulu kan Kalau mau benar-benar Main pilihan tuh Dia kan di Persib itu kan Apalagi mereka Apa namanya Waktu itu kan Lagi punya ambisi juga Besar untuk Kemudian berprestasi Waktu itu saya ngerti Kamu siapa ya Di Persib Di posisi keeper Kang Cecep Cecep Supriyatna Kang Dadang Sudrajat Kang Dadang Dadang Sudrajat 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 Kalau di belakangnya Dahi Dayat Dahi Karena kebetulan Menikah Menikah gitu kan Balik lagi Waktu itu Situasi kondisinya kan Lagi apa ya Ada di tim Liga 1 Kemudian Saya berpikir Saya berpikir tentang Ini benar gak ya Saya harus menikah saat ini Karena pilihannya adalah Dulu Sempat terdengar bahwa Kalau udah nikah Pasti turun Atau bagaimana Ini malah kebalik ternyata Waktu itu Waktu saya di Persib Posisinya pemain cadangan Bahkan gak Sedikit banget Kesempatan untuk bermain Justru Ya istri saya inilah Yang memotivasi saya Ayo Kalau masih main Kalau masih disini Kemungkinan main kecil Berani keluar dong Berani keluar Mudah-mudahan lebih berkah Eh ternyata Alhamdulillah betul Saya di Persib Tahun ketiga itu Ingat banget Setelah nikah Saya putusin untuk Akhirnya pindah ke Persib Persib Pogor Waktu itu Persikabo Liga 1 ya Liga enggak Masih Liga 2 Divisi 2 Divisi utama Divisi 1 Divisi 1 lah ya Ya Divisi 1 Karena divisi utamanya itu Liga 1 sekarang Liga 1 Dari Persikabo terus Persikabo saya ke Bontang Bontang PKT Ya Sama Coach Pahri Coach Pahri Usaini Pahri Usaini masih main waktu itu kan Sebagai senior kan Senior Dari Peketol Bontang PKT Bontang Langsung saya ke PSMS Medan PSMS Medan PSMS Medan Kemudian dari PSMS Medan Ke Pelita Bandung Raya Oh Pelita Bandung Raya Pelita Bandung Raya Itu klub terakhir? Belum Dari Pelita Bandung Raya itu Saya ke Balik lagi ke Persikabo Persikabo Dari Persikabo Saya ke Persu Sumeneb Habis Sumeneb Baru saya ke Madura United Ke Madura United Walaupun akhirnya Gak sempat untuk ini sih Gitu Kenapa waktu itu Kamu putuskan pensiun? Gak tau Dari tahun 2010 Saya di Bontang Saya Waktu itu Mohon maaf Waktu itu juga Tersendat-sendat gaji Ya 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 Musim-musimnya deh Itu Itu saya berpikir tentang Gimana caranya Saya harus Survive lah Mempertahankan Ya kan ada Cicilan yang harus dibayar Makan dan segala sesuatunya Walaupun Kalau di klub kan enak Anak istri Nah yang di rumah nih Gimana kan gitu Waktu itu Jamannya Blackberry tuh Blackberry Jadi Kebetulan juga saya ada kenal Dengan beberapa Tokoh sport Olahraga gitu kan Jadi Saya gak pernah Majang muka saya Jadi saya pajang tuh Sepatu Bola Baju Kayak gitu Dan alhamdulillah Ternyata dari situ Bisa hidup gitu loh Ada penghasilan lain Oh penghasilan lain Di luar sepak bola Di luar sepak bola Itu berarti kamu Pensiun tahun Dua 2014 2014 ya Ya 2014an 2015 Ya Petika Apa namanya Eh Kompetisi yang dibekukan itu ya Yang dibekukan Iya itu semenep Pas saya di semenep Semeneep kan Habis dari situ Ikut Indonesia Soccer Championship Bersama Madura United Iya gitu Habis itu Putuskan Putuskan untuk Stensiun Itu kan kalau Kamu panjang bener loh Dari tahun Berarti dari tahun 2015 lah 2002 Sampai 2015 ya Artinya 13 tahun Berkarir di sepak bola Pasti Mengalami Ya Pasang surut lah Gitu kan Klub yang paling berkesan apa ya Persib Persib Menurut saya Persib kenapa Karena disitu saya banyak belajar sih Banyak belajar tentang Profesional Profesionalisme yang gimana Apa ya Merasa Ya menjadi bintang aja Waktu itu Yang saya bilang Wah Euphoria kali ya Merasa Wah hebat Minta tanda tangan Apa segala sesuatunya Akhirnya tapi disadarkan Oleh istri saya Jadi saya Wah Persib ini bener-bener Jadi jalan hidup saya Akhirnya gitu Jalan hidup saya untuk Ya di sepak bola itu bukan Saat lu Hebat Ya 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 Setelahnya lu mau jadi apa Ya ya Itu Tapi dulu tuh Sempet mau nakal lagi ya Ketika kemudian Ya jadi pemain bola Dilulukan supporter gitu Udah nakal kayaknya Tapi keburu sadar tuh Makanya Ya peran istri saya lah Peran istri saya lah Yang akhirnya Ya gak akan Gimana ya Mau sampai kapan kayak gini gitu Ya 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 Artinya keputusan kamu menikah itu Justru memang Apa namanya Arahnya ternyata untuk Memperbaiki Kehidupannya Kalau waktu Masih Apa namanya Masih bermaja Ibu Nah kemudian ternyata Istri lah yang kemudian Ikut berperan ya Untuk kemudian Mengarahkan ke Jalan yang lurus Apa namanya Sempet gak Berkarir di Selain dari PKT Bontang Ada gak sempet Berkarir di bola Yang juga gak digajian Lumayan banyak bang Ada beberapa tim yang Ya itu ya mungkin Hikmahnya adalah Akhirnya saya Berevolusi kali ya Otak ya Gimana caranya Supaya dapet uang Gitu Kita akhirnya Ya usaha Ya kita jualan Kita apa gitu Jualan ke bandar juga kakak Wah Gak laku kalau saya Kan jarang main Iya Iya Dan apa namanya Yang paling besar Kamu gak dibayar Berapa ya 373 juta 373 juta Itu waktu dimana Boleh disebutin nih Pak Ya boleh lah Ini kan buat pengalaman juga Biar kemudian orang juga Di PSMS Medan PSMS Medan Itu musim 2013 2000 Ya 2011 ya 2011 ya ISL IPL ya Dualisme itu Di situ kamu gak Iya Karena berarti seangkatan sama Jenal Anwar Betul Ari Priyatna Sin Mereka juga gak dibayar Gak selesai Siap Betul Dan jumlahnya hampir sama semua Sekitar 300an gitu kan Berarti itu berapa bulan itu gak dibayar Kalau setahu saya Seingat saya tuh Kita cuma dapet Pas tanda tangan kontrak Sama gaji sekali Udah gitu gak Oh gitu ya Gak digaji Itu kontrak satu tahun Satu musim ya Satu musim Satu musim Tapi mainnya itu berapa bulan waktu itu Ada 8 bulan Ah kurang lebih ada Bang Ada 8 bulan Ada Ada teman-teman pemain PSMS datang ke GBK GBK Kantor PSSI Kemudian ke Kuningan Siap Kantor PT Liga Indonesia waktu itu Itu saya ada tuh pasti bangsi Nagi gaji yang belum dibayarkan Nagi Nah apa namanya Artinya kamu gak berharap kan Hal-hal semacam ini terulang di sepak bola yang sekarang Banget Jangan sampai deh Jangan sampai Artinya Apa yang harus dibenahi oleh klub bola kita untuk kemudian Keuangannya menjadi sehat Ya menurut saya Sudah jelas ya Basisnya kan keuangan Ya klub tuh udah harus Minimal ya harus punya persiapan Gitu Untuk mengarungi Mengarungi Liga Bagaimana mendapatkan uangnya Terus manage uangnya Gitu Karena kan Ya mohon maaf Kalau seandainya Itu kan sudah rutin Yang harusnya memang Sudah Sudah terencana ya Tahun berikutnya Tahun berikutnya Sama-sama aja gitu Menurut saya memang harus ada Pola 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 yang mendasar yang Ya harus bagaimana Ceritanya nih Uang harus ada Artinya Sebelum kompetisi dimulai Apa namanya Nerajak keuangan klub ini Harus jelas Jangan sampai kemudian Apa namanya Kompetisi dulu Kemudian tidak dicek Keuangannya Tengah jalan Tidak gajian Karena banyak juga sekarang Saya pikir sekarang Udah gak banyak kali Yang gak gajian Ternyata masih banyak Iya Aduh Ya itulah Ed apa namanya ini Bicara Sepak bola karir Itu kan banyak klub Yang pernah dibela Kemudian 13 tahun berkarir Selesai Kalau sepak bola kan dulu Aranya tim nasional Indonesia Pastikan Nah kamu melihat Tim nasional Indonesia saat ini Gimana Keren Kalau sekarang Menurut saya ya Menurut saya secara pribadi Ini keren Walaupun Belum menghasilkan juara ya Iya Tapi secara Secara permainan Ini jujur Lebih bagus ya Saya teriak-teriak tuh Kalau nonton Iya Senang lah ngeliatnya gitu Senang Tapi gak pegang Ini kan Gak pebak Senjata tajam Senang lah pokoknya Ngeliat Apa tim nasional Sekarang itu Banyak perkembangan Kalau pelatih Sintayong sekarang saat ini Menurut pandangan Edi Kurnia Seperti apa Ya kalau dari Sisi permainan Saya lihat Bagus Berarti kan dia memang Bisa Mentransfer Apa yang Ada sama beliau Untuk Lihat di lapangan deh Berarti kan bagus Kalau saya Ini kan lagi ramai Membuat Membuat otak Otak saya berputar Mereka memutuskan Gantung sepatu Apa namanya Nganggurnya berapa Berapa lama 2014 kan 2015 ya Selesai Saya itu Dibilang nganggur Juga gak terlalu Nganggur banget Karena Saya itu yang Saya bilang Di tahun 2010 itu Sudah Apa namanya Terjun di Bisnis Inilah Jual beli Apa Perlatan Olahraga Kayak gitu Jadi Selama nganggur itu Memang tidak ada Apa namanya Penghasilan yang pasti Tapi Ada Ada rejekinya lah Ada rejeki dari hasil jualan itu Itu yang membuat saya Akhirnya bertahan Bertahan Kasarnya Gak jong banget deh Gak nol banget Waktu itu kamu pola jualannya Buka kios atau Menawarkan Ya Pernah buka kios Juga Lewat Online Waktu itu BB Atau seperti apa Itu udah Udah pasti sih Polanya polanya seperti itu Dan Berhubung Alhamdulillah gitu Namanya pemain bola Banyak kenalan Ya Saya datang Waktu itu produknya random Masih Ya Apa aja itu Ada sepatu Ada kios kaki Itu apa aja Berbagai merek Berbagai merek Terus Apa namanya Dari situ kamu banyak belajar Untuk bisnis Sampai akhirnya Sekarang ada Apa namanya Usaha yang kamu buka Extend Ini gimana ceritanya Sampai kemudian Rada Extend Ceritanya agak lumayan panjang Juga nih Bang Tapi saya persingkat aja ya Ya intinya sih Alhamdulillah Saya dipercaya Untuk Mengelola Salah satu bidang usaha Di aparel ini Untuk membesarkan lah Nama Extend ini Gitu Bang Terus Terus ya Kedepannya Ya mudah-mudahan Ini tahun berapa ya Ini tahun Pas pandemi kemarin Bang 2020 2020 ya 2020 Ketemu orang baik Bapak Untuk Ya Dibilang Ya udah kelola deh Gimana baiknya Gimana Ya mudah-mudahan Harapan Bapak sendiri juga Adalah Mudah-mudahan Ini bisa jadi Apa namanya ya Penopang hidup juga Untuk mantan-mantanan Pemain Karena kan saya juga banyak cerita Ketika Habis pemain Susah nih Mau ngapain Setelah jadi pelatih Menjadi apa nih Ini mungkin Salah satu cita-cita Bapak juga Kenapa namanya Extend 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 itu X-nya 10 X-nya 10 Jadi 10-10 Tahun 2020 Jadi mudah-mudahan Dengan 10 Tambah 10 Jadi 2020 Jadi meningkat Terus Bang Gitu Oh itu alasan Apa awal-awal Dulu ada nama-nama lain Ada Ada Ten Ten 2 My Ten Banyak Banyak Ada 5 Kalau gak salah Ada 5 Cuman kita akhirnya memutuskan Satu aja nih Extend Extend ya Artinya 10-10 ya 10-10 Dan nomor yang Ya buat main bola itu Nomor-nomor Paling Luar biasa Luar biasa Orang pake nomor 10 Nomor istimewa Dan 2010 itu Tahun awalnya 2020 2020 itu Udah Artinya pabriknya ada Gitu Ya sudah Sudah lengkap Sudah Mesinnya sudah ada Jadi Extend ini berdiri di Bogor Bang Yang alhamdulillah Apa rally ini Ya sudah lengkap Mesin cutting Mesin sublim Pressnya juga ada Terus juga Penjahitnya juga ada Jadi kita ini satu building Satu building Satu building itu Ada semuanya disitu Oh mesinnya termasuk disitu juga? Ada semuanya Bang disitu Jadi alhamdulillah Lengkap Apa namanya Produknya selain jersey apa aja? Banyak nih Bang Sekarang alhamdulillah Kita coba untuk Bergeser Bukan hanya sekedar jersey Kita juga sudah Apa namanya Membuat Baju-baju casual Baju-baju casual Terus juga Apa namanya Perkantoran Pabrik-pabrik yang mau Bikin baju seragam Pemerintahan Oh gitu Termasuk batik? Batik ada Oh gitu ya Bisa ya Aman Batik Atau kain sarung? Kain sarung Boleh Nah itu boleh tuh Bang Baru Oh jadi bisa Bisa semuanya sekarang Oh bisa semuanya sekarang ya Walaupun sekarang masih banyak jalan di Apa namanya Di jersey Jersey Karena DNA kita lah ini DNA-nya kita extend gitu Eh ngomong-ngomong Buka pabrik itu Kamu punya karyawan berapa? Bukan punya saya sih Bang Iya kan Artinya kan dipercaya untuk Mengelola perusahaan kan Artinya kan orang yang kemudian Ya harus memikirkan juga kan Karyawan Karyawan semua Kalau di jumlah Banyak ya kok Karyawan di extend lah Di extend itu kurang lebih Sekitar 40-50 orang 40-50 orang Itu kalau per bulan tuh Pengeluarnya buat gaji Wah pusing tuh Bang Kalau mikir ini Kurang lebih ya Kurang lebih Operasional itu sekitar 300-an 300-an Iya Tapi apa namanya Kaos-kaos Mana saja yang kemudian Waktu awal-awal itu Klub mana saja yang kemudian Bisa berpartner Berpartner Alhamdulillah tahun pertama Lagi-lagi keberuntungan tuh Bang Polilas Jeta Liga 4 Spanyol Bang Liga 4 Spanyol Oh jadi pernah Pernah Cuma kebetulan pandemi kan Jadi mereka gak Gak sempat bermain Oh gitu ya Artinya ini produk lokal Tapi sudah go internasional Amin Walaupun ya gak keliatan lah Tapi saya merasa bahwa itu Prestasi lah Ini nih Edi Kurnian nih Dengan biasa Oh ini X10 ya X10 ini di pabrik nih Di pabrik nih Ini tahun 2020 2020 ya Ini X10 Kemudian di Madura United ya Dengan Madura United Dengan Madura United Alhamdulillah Pertama ya itu yang saya bilang A sampai Z nya kita Mengerjakannya di Satu Fabrik gitu Satu tempat Satu building gitu Kemudian kita develop juga Bahan baku sendiri Bang Oh gitu Iya develop bahan baku sendiri Jadi misalkan Bahannya Ingin seperti ini Seperti ini Kita Oh gitu Kita ada Memang kita develop sendiri gitu Bang Jadi apa namanya Dulu kan kalau orang kan Harus pakai produk-produk luar Apalagi zaman menjadi pemain kan Siap Semua kan belum ada tuh Produk-produk Apa namanya Aparel lokal yang Ini selain spek lah dulu kan Selebihnya kan Nike, Adidas, Modi, Adora Produk-produk luar Artinya kamu melihat bahwa Produk Indonesia itu Enggak kalah saing Dengan produk-produk yang sekarang Sudah internasional Seperti Nike dan Adidas Boleh bersaing sih Bang Bisa ya Bisa Bisa banget Karena kenapa Karena ya mudah-mudahan Sekarang itu Teknologi sudah berkembang Juga terus Teman-teman Di bidang Di bidang Apa Perjirisian lah ya Apalagi yang udah ekspert gitu Udah mulai ngulik deh Bang Sekarang Bahkan Kalau saya boleh ngomong Nike bahannya seperti ini Ini Adidas seperti ini gitu kan Ya kita bisa Oh gitu ya Bisa Bahkan Kenapa kita gak bisa Mereka produksinya di kita juga Nah itu dia makanya Gitu Jadi apa namanya Produk-produk lokal sekarang Udah Udah bisa bersaing ya Harusnya sudah Sudah bisa dan saya yakin Bagus-bagus kok Mohon maaf gitu Bukan hanya eksten Sekarang kan banyak juga Aparel-aparel lain Yang menurut saya juga Memang sudah keren Sudah keren Keren banget gitu Dan apa namanya Produknya itu Kalau kemudian Menjadi sponsor klub itu Semua Ya Equipatnya udah lengkap Biasanya Kecuali sepatu ya Kalau kita misalkan Sepatunya gak ada tuh Kecuali sepatu Itu berapa Berapa visi sih Untuk sebuah klub Satu musim itu Tergantung Bang Tergantung permintaan dari klub Tapi biasanya Rata-ratanya di atas seribu Seribu ya Seribu Karena itu ada baju latihan Baju Baju latihan Baju official Baju pertandingnya juga Home awarded Gitu kan Ada tiga Terus juga Mungkin juga Ada jaketnya Terus juga ada Ya banyak lah Kaos kakinya Apa segala sesuatunya Gitu Kalau bicara Apa namanya Selain di klub-klub ini Berarti Apa namanya Komunitas-komunitas bola Juga bisa pesen Di extend ya Itu Itu yang jadi Jadi apa ya Bahan bakarnya kita tuh Oh gitu ya Cepat jadi uang Maksudnya Gitu Kalau dari komunitas Cepat banget jadi uangnya Jadi ketika ada Mereka pesen Mereka DP Kita kerjain Selesai dibayar Nah pertanyaannya Berapa lama tuh Dari proses kemudian Apa namanya Sebuah komunitas Bikin kaos Sampai jadi Prosesnya berapa lama Normalnya sih Normalnya 2 minggu Bang 2 minggu ya 2 minggu Cepat banget ya Normalnya 2 minggu ya Dari ACC ACC design ya ACC design dan sampling Biasanya gitu Profesional banget berarti ya 2 minggu selesai Langsung dikirim gitu Termasuk itu udah ada Nomor-nomor punggungnya ya Sudah lengkap Bang 2 minggu Kalau Kalau di luar ini ya Di luar Di luar apa namanya Setelah sampling Biasanya gitu Yang lama tuh sampling Biasanya Karena kita harus Memberikan prioritas Yang terbaik lah Saat ini berarti Apa namanya X10 itu Mensponsori Madura United Madura United Semen Padang Semen Padang Semen Padang sih Tahun kemarin udah Udah gak Bang Sekarang Depok City Depok City Depok City masih Depok City itu Liga 3 Liga 3 Jawa Barat Jawa Barat Nasional Nasional ya Dan apa namanya Ini kalau lihat produknya nih Ini luar biasa nih Ini Madura United Dan ini hadiah buat Apa namanya Nanti dari Eddie Kurnia Buat para Apa namanya Penggemar Podcast Bicara Bola Siapa yang Komentar terbaik Dengan cara Follow Apa namanya Akun Instagramnya Bicara Bola juga Kemudian juga Follow akunnya X10 Dan yang paling penting juga Subscribe Podcast Bicara Bola Kasih komentar terbaik Dari diskusi kita ini Apa yang Kemudian Anda harapkan Dari Sepak Bola Indonesia Dan produk-produk Jersey semacam ini Kita kasih hadiah Buat Mereka-mereka yang Kasih komentar terbaik Satu Jersey produk Dari X10 Yang sangat luar biasa Ini produk lokal Kualitas Internasional Nanti kita biasakan Ada Jumat Barokah Hadiah-hadiah Buat Kawan-kawan semua Dari X10 Dan tentunya Kita harus dukung Produk lokal Karena produk lokal Ternyata Ya bisa dibilang UMKM Tapi UMKM Indonesia Sangat luar biasa Artinya ada Kemudian Mau ada kerjasama Dengan Kementerian UMKM Untuk kemudian Mengembangkan produk Produk dari X10 Kalau ada kesempatan Kita pasti Mau-mau banget Untuk misalnya Pameran di luar negeri Ya kayak gitu Karena untuk memperkenalkan Ini kan produk Indonesia gitu Keluar itu Kalau ada kesempatan Kita mau banget Ya gitu ya Nah ini pesan Buat pemerintah Ternyata Indonesia bukan Cuma jago Untuk urusan Misalnya produk-produk Makanan Tapi juga produk-produk Biasanya kita Bisa Menjadi andalan Indonesia ke depan Dalam program Apa namanya Pemberdayaan UMKM Tentunya kan Apa namanya Ini kalau bicara Omset Satu bulan ini Untuk Extend ini Bisa sampai berapa Omset Kalau sekarang sih Masih ini sih bang Standar-standarnya Kita kan di 3.000 baju Sekarang nih 3.000 baju Bahkan sebenarnya sih Kita kebutuhannya Itu 50.000 baju 50.000 ya Artinya kan Kalau Berarti Kalau untuk menutup Biaya produksi Dan gaji karyawan semua Satu bulan itu Minimal 50.000 ya Minimal 10.000 lah 10.000 10.000 Bisa tutup gaji karyawan semua Kalau dihitung Gaji karyawan itu Bisa sampai 300 jutaan ya Kurang lebih lah Sebulan ya Dan Moga-moga kita doakan Produk-produk lokal Extend Seperti macam ini Bisa berkembang Karena ini Apa namanya juga Menggairahkan Perekonomian Masyarakat juga Dan juga membantu Masyarakat-masyarakat Sekitar Untuk menjadi Pekerja-pekerja Dengan tentunya Kebanggaan sebagai Apa namanya Salah satu Produk aparel Lokal Ternama Dan kita Berharap ke depan Barangkali saja Extend dengan Mengembangkan diri Jadi sponsor-sponsor Klub besar kan Amin Mau-mau-mau Itu kan akan menjadi Apa Pride tersendiri kan Bahwa Indonesia Sudah go internasional Nah ini yang perlu Didukung oleh Pemerintah Apa namanya Apa yang kemudian Menjadi kelebihan Dari Jersi ini Untuk secara kualitas Dari Extend Dari Extend sendiri Ini kita punya Di belakangnya ini Ada bahan mes namanya Bang Jadi sirkulasi udaranya Lebih cepat dia Gitu Bahan mes ini Dibuka dah dibuka Ya boleh Oh ini ya Ini bahan mes ini Bang Oh ini belakangnya ya Lebih ini Jadi Nyerap Nyerap keringat Terus sirkulasi udaranya Juga di dalamnya Jadi Cepat dia Kita kan Mobilitas tinggi kan Di lapangan Ini bicara Produk kaos kayak gini Yang memang Apa namanya Dipakai oleh Pemain itu Harga Harganya berapa ya Kalau untuk Player Issue Kita jual Kalau gak salah Di Itu Di 350 350 ya Itu dengan tempatnya Eksklusif ya Iya Kalau gak salah Sudah sama kotak Sama kotaknya Karena saya Pernah kemarin Lihat ada di toko X10 Produk ini Ada boxnya ya Ada boxnya Boxnya warna hitam Warna hitam Ada box ini Jadi Memang Disengaja dibuat Secara eksklusif Itu buat Biar Apa namanya Kesan Pride dan mewahnya Luar biasa Betul Artinya kalau Kemudian Ada gak tawaran Dari X10 itu Untuk produk-produk Komunitas gitu Dengan harga yang Lebih Beda Biasanya dari Yang lain ya Ya kan Yang lebih terjangkau Lebih terjangkau Ada Kita mulai Dari harga Di Rp150.000 Rp175.000 Rp210.000 Sampai yang Rp300.000 Rp350.000 Oh ini yang Paling Mahal itu Ini yang paling Top Top grade Top grade ini Jersey-nya aja Atau sekalian Jersey-nya aja Baru jersey-nya aja Tapi kalau untuk Komunitas Nanti kita bisa Bisa dikasih Sama celana Mungkin Biasanya gitu Kalau paket Dengan celana itu Kisaran berapa Yang termurah Yang termurah Di Rp150.000 Kalau buat anak-anak Buat anak-anak ya Akademi sepak bola Ini harga Menurut Apa namanya Kita tuh Ingin banget Membantu Ini namanya Komunitas SSB ya Akademi kan Makanya kita sebenarnya Punya harga khusus bang Oh gitu ya Sebenarnya tinggal ngobrol sih Tinggal ngobrol aja nih Kalau misalkan Salah satu SSB Yang mau Bekerja sama-sama kita Kita Memang Membuka Ruang lah Untuk berdiskusi Untuk satu tahun ke depan Ini kayak gimana Kayak gitu Nah ini luar biasanya Extend nih Beda dengan yang lain Jadi kawan-kawan semua Pengelola akademi sepak bola Misalnya Kemudian atau Komunitas-komunitas sepak bola Di sekolah Apalagi sekolah ya Sekolah-sekolah SD SMP Yang kemudian Mau bikin jersey Nanti tinggal hubungin aja Ini juga boleh Di subscribe Atau di komen-komennya Bicara bola Nanti kalau mau pesen Nanti kita hubungkan langsung Dengan Siap Edi Kurnia Untuk bisa dibuatkan Jersey Yang harganya terjangkau Tapi kualitas Internasional Amin Dan akan menjadi Nyaman Dipakai buat anak-anak Karena memang Jersey ya Salah satu Aparel ini Pakaian Salah satu Prestis Dan juga Motivasi juga Buat main Bajunya keren Pasti pemain Tampilnya luar biasa Ini selain Extend Kamu tuh Lagi Luar biasa Ini kan Ini gak lulus Kuliah gak lulus Dia nih Jangan kan kuliah SM aja gak lulus Tapi sekarang Ngembangkan produk lain Selain jersey Ada Susu Susu Etawa Kambing Apa namanya Kambing Etawa Kenapa kamu sampai berpikir Untuk urusan Bisnis juga Di luar jersey ini Di luar jersey Ya pertama bang Saya sih Bicara tentang Karir sepak bola profesional Semuanya kan ada batasnya bang Betul gak Yang tadi saya bilang Ketika lu masih bermain Lu enak Mau ngapain juga jadi duit tuh Main kesana Dipanggil kesana Jadi uang gitu Tapi ketika sudah gak bermain Nah itu tuh Mulain tuh Mulai tuh Istilahnya bergejolak semuanya tuh Di rumah dimana gitu Kan pusing Nyari uang kemana Kemana Hal ini yang membuat saya Akhirnya Jangan sampai Udah punya satu keran Gak buka geran yang lain Tapi Jangan sampai saling mengganggu Nah ini alhamdulillah nih Kalau saya sih Melihat Karena saya mantan pemain bola Gitu loh bang Saya berharap Jersey adalah udah Pasti satu kesatuan lah ya Dengan karir saya Nah akhirnya Saya pilih nih Satu lagi Susu gitu Kenapa susu Ini penting buat nutrisi bang Ini susunya nih Nah Pem prima etawamil Ini saya suka minum ini nih Bagus juga buat usia kita Yang pernah jadi proko gitu kan Betul Untuk minum ini Untuk apa namanya Membersihkan paru-paru Buat yang suka rematik Orang tua kan 40 tahun ke atas Itu yang paling penting bang Karena kan kemarin juga Kalau nyentuh sintayong Kemarin juga Diperhatikan kan nutrisinya Ya kan makannya Kayak gimana Mudah-mudahan Adanya produk ini Ya bisa berkesinambungan lah Bisa Satu kesatuan Dimana jerisinya udah bagus Badannya bagus Nutrisinya juga bagus Betul Apalagi kemudian Sekarang ada program Pemerintah itu Stunting kan Salah satunya Apa namanya Ya minum susu Salah satu Pengganti asih Walaupun asih harus 2 tahun Setelah 2 tahun Ya minum susu Orang kan dulu berpikir bahwa Etawa ini Susu buat obat Tapi ternyata bisa buat Pertumbuhan anak-anak ya Iya betul Ini malah lebih bagus Lebih bagus Daya serap Di sel-sel untuk ininya Ini lebih bagus bang Ketimbang susu sapi Buat pertumbuhan tulang ya Yes betul Yang main bola itu Paling penting Paling penting Apa namanya Pertumbuhan badan Kemudian juga Menguatkan tulang-tulang Itu kan Biar nggak Kalau orang tua Biar nggak osteoporosis Tambah lagi kan Ini sunnah Kalau untuk kita Sebagai orang muslim Kan ini sunnah ya bang Minum Susu kambing Tradisi yang Selalu Bahkan kalau di luar negeri Kalau setahu saya Setahu saya Ini di Malaysia Sama di Belanda ini Ini malah jadi Favorit nih bang Susu Kambing ini Jadi lebih Dan khasiatnya Memang ternyata Berdasarkan hasil penelitian Yang saya baca-baca Kambing itu Lebih punya khasiat Dibanding kapi Ternyata Ya betul Karena itulah Kemudian Ramai ini produk-produk Susu kambing Dimana-mana gitu kan Bahkan Apa namanya Setiap rumah sekarang Bisa jadi ada Susu kambing Kalau dulu kita Susu kemasan gitu kan Yang kita minum Pagi sekarang Apalagi Katanya presiden baru Akan ada Minum susu gratis Nah itu kan membuktikan bahwa Betapa pentingnya susu Iya Benar Dan salah satunya ya Memang susu kambingnya tau Saya Mengatakan ini Karena saya udah 2 tahun nih Minum ini Minum ya bang Minum ini Begitu besok ganti sama ini bang Minum susu ini karena Ya buat kesehatan Dan sebagainya Dan Anak saya juga minum ini Main bola gitu kan Pemain bola ya bang ya Karena Ya buat Katanya Nambah tenaga dan Cepat pertumbuhan Pertumbuhan betul Bener gak Saya nanya nih Sama yang bikin produk Ya jelas lah bang Itu tinggal Tinggal dibuka aja Disersing kan udah Udah pasti Peran pentingnya susu Di dalam tubuh kita tuh Apa sih Kan udah pasti gitu bang Apalagi nih susu Susu kambing ini Memang Lebih Lebih baik ya Ya Katanya Katanya Gak tau nih bener Katanya dia kan Apa pertumbuhan cepat Tapi gak membuat Badan jadi gemuk Yes betul Karena kadar lemaknya Lebih sedikit gitu kan Dan ini Apa Ed Ini Original aja atau ada Ada kita ada Ada tiga varian sih bang Ada yang Susu Yang original Ada yang rasa coklat Sama rasa stroberi Gitu Buat anak-anak tuh bisa tuh Mau coklat Stroberi Eh vanila ya Stroberi Stroberi baru dua Tapi boleh nanti Kalau vanila mau Kita buat deh Ini kalau pebisnis Diajak ngomong Semua diambil Ada peluang Sikat Jadi Apa namanya Main bola Punya jerseynya dari eksten Yes Kemudian Jangan lupa minum susu Minum susunya nutrisinya Pagi dan sore Saat mau latihan Dan setelah mau tidur Minum susu Apanya Tenaganya bagus Ininya juga Nah Iya betul Karena sekarang kan Ini yang menjadi Kekuatan utama Main bola sekarang Siap betul Main bola dengan otak gitu Itu kalau Kata Firlo Main bola itu harus pakai otak Iya Walaupun nendangnya pakai kaki Harus berhitung bang Harus berhitung Makanya ini Ini yang jadi Jadi bahan pemikiran saya Ketika Ketika Ini akan jadi Apa namanya Habitnya kita setiap hari Minum susu Badan kita jadi sehat Kan namanya Badannya sehat kan Otaknya udah pasti Betul Betul ya Gitu Jadi bisa Kapan tak waktunya True pass Kapan waktunya Wall pass Kan gitu Dia lebih paham Kalau bahasa ininya Al-aklus salim Pil jismi salim Nah Ya kan Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Wah Luar biasa Apa namanya Ini kalau dijual berapa Itu 75 ribu bang 75 ribu ya Satu box ini Biasanya buat Berapa hari Ini sih bisa Lima hari sampai tujuh hari bisa Oh seminggu ya Buat seminggu ya Minggu minum susu Etawa Bisa jadi larinya Kayak etawa Nyuruduk kayak nyuruduk Nyuruduk Ed Balik lagi ke sepak bola Indonesia Apa sih pesan Eddie Kurnia Untuk sepak bola Indonesia Menurut saya Kalau saya secara pribadi ya Berhubung saya Lebih Menyoroti tentang Kehidupan setelah bermain sepak bola Saya sih harapan saya terhadap Semua ya Terhadap insan sepak bola lah Gitu ya Mungkin Sudah saatnya kita juga Mulai berpikir tentang Pertama Manage Tentang keuangan Ketika nanti kita bermain profesional Kan ada uang banyak Nah itu tuh Karena saya ngalamin Itu ngalamin ketika dapet uang banyak Bingung Akhirnya Ketika gak gajian Pusing juga Gitu Pikirin juga Setelah berhenti Jadi berkari di sepak bola Mungkin Apa ya Stakeholder Stakeholder yang ada di Indonesia nih Mudah-mudahan bisa juga mikirin Tentang Apa ya Masa depan Masa depan Pemain sepak bola Atau atit Atau apapun gitu Karena Setahu saya sampai saat ini Saya belum pernah ketemu tuh Yang namanya perumahan Kemenpora gitu Belum ada Gitu kan Terus juga Apa ya Ya paling tidaknya Secara pribadinya Juga dibentuk Yang tadi Bang Akmal bilang adalah Otak kita harus Harus pinter Gitu kan Otak pinter ini kan berarti berhitung Kapan trupas Kapan wopas Kayak gitu kan Ya itu juga harus Ditunjang Dengan nutrisi Nah Tapi Dari nutrisi ini kan Nanti bisa kebentuk Karakter Habis main bola Gue mau ngapain Mulai kepikirin Masa depannya Kayak gimana Mau melatih Melatih seperti apa Dan gimana Kayak gitu Jadi jargon yang ini salah nih Muda poya-poya Tua kaya raya Mati masuk surga Ini salah Bingung Yang pasti Muda berusaha Tua banyak ibadah Insya Allah Mati masuk surga Jangan lupa sedekah Apa namanya Dengar-dengar katanya Edi juga Selain bisnis Juga ikut Bantu-bantu ya Untuk kemudian Sedekah-sedekah Untuk masyarakat ya Yang membutuhkan Karena itu bagian dari Pesan ibu ya Iya Itu sih Ya Gak banyak lah Barangkali itu Tapi gak banyak Bermanfaat Jangan lihat jumlahnya Jangan lihat jumlahnya Karena kalau orang selalu Melihat jumlahnya Kapanpun akan kurang Tapi manfaatnya Amin Karena sedikit Bermanfaat itu lebih penting Daripada banyak Tapi gak Mudarat Iya Banyak mudarat Apa namanya Kalau untuk Sepak bola Indonesia Kamu yakin Sepak bola Indonesia Akan berprestasi Bismillah Yakin bang Karena Lihat sekarang Prestasinya juga Mulai meningkat Dari segi Apa namanya Segi permainan Kemudian dari Antusiasme Antusiasme Masyarakat Pemerintah juga Mudah-mudahan Dengan Ya kita berkolaborasi Semuanya ini Mudah-mudahan Bisa menghasilkan Pemain-pemain Sepak bola Anda terbaik Mudah-mudahan Ya jangan sampai Juga milih dari luar Harapannya Maksudnya Naturalisasi Dicukur Jadi Setuju gak Kalau Apa namanya Tim Indonesia Akan kuat Kalau Pembinaannya hebat Kompetisinya sehat Siap Setuju Pembinaannya hebat Tentunya Produk susu ini Salah satu Yang bisa digunakan Untuk membuat Pembinaan sepak bola Kita sehat Karena Apa namanya Pertumbuhan anak Juga menjadi bagus Kemudian juga Apa namanya Intelijensinya juga Berkembang Jadi kuat Jadi gak ada lagi Itu istilah Anak-anak gak bisa pasing Itu sudah diajarkan Di usia muda Dan tentunya Dengan Pembinaan yang hebat Didampingi dengan Nutrisi-nutrisi Karena Permasalahan sepak bola Kita kan selama ini Kan nutrisi Ya itu dia bang Jangan ikuti Edi Kurnia dulu Makan mie ayam Makan mie ayam Sudah waktunya Kita Tunggu sepak bola Kita berprestasi Dan sekali lagi Terima kasih Atas kehadirannya Dan semoga selalu Sukses dalam dunia Bisnisnya Jangan lupa Pesan ibu Kita harus Berbakti Buat orang tua Buat bangsa Buat negara Dan juga Buat sepak bola Indonesia Bangkit sepak bola Indonesia Semangat Menolak Menyerah Salam sepak bola Thank you Mantap Mantap Torejah Torejah K этap K Terima kasih.